Jadi memang dia punya posisi sentralnya sangat kuat di sini untuk menjadi hak bagi provinsi lainnya dalam konteks ekspor eiko di Indonesia. Dan yang menjadi tantangan kita ke depan itu adalah apa yang akan terjadi dengan posisi Jakarta ketika tidak menjadi kibukota. Satu hal PR yang menarik. Paya yang menarik itu antara lain terus saja mas, gambarnya, terus saja. Paya yang menarik adalah tentang posisi pusat pemerintahan sekarang. Bisa dikatakan, saya berani mengatakan, wilayah yang satu, Tamrin Sudirman, kalau pindah pusat pemerintahannya itu bisa menjadi kawasan yang mati, tidak berkembang, kalau tidak ada yang mengelola secara maksimal. Karena apa? Wilayah tersebut adalah kalau pindah Ipokota Jadi, itu menjadi premiumnya estet terbesar di Indonesia yang asetnya dimiliki oleh pemerintah. Bayangkan aja kantor-kantor pemerintah itu. Sekarang semua lokasi yang menurut tata ruang tentang posisi Jakarta, tentang Ipokota Pemerintahan sekarang ini, bisa dikatakan, kawasan pusat pemerintahan sekarang, Monas dan sekitarnya itu hidup, karena dua hal. Satu, ada sinergi antara pusat pemerintahan nasional dengan kawasan bisnisnya. Kita lihatlah di dalam rejama Tata Ruang Jakarta, kawasan Tamrin Sudirman itu bisa berkembang, karena ada sinergi kepentingan fungsi pemerintahan dan fungsi bisnis. Kalau misalnya nanti fungsi pemerintah yang dipindahkan, siapa kira-kira yang masih tertarik untuk bisa tetap berinvestasi di pusat pahasan tersebut? Bagaimana dengan kantor-kantor pemerintahan yang ada sekarang? Bisa dikatakan, semua kementerian, gedung, aset, aktivitas, listrik, air, semuanya gedung-gedung tersebut bisa berkembang, bisa berjalan, karena ada dana dari pemerintah. Ada dana APBN di dalamnya, untuk perawatan bangunan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya itu dikawasan swasta, swasta mana yang akan tertarik untuk mendorong pemanfaatannya? Kita bayangkan, apakah ada swasta yang tertarik misalnya untuk mengelola satu bekas pemerintah PU yang begitu banyak? Itu juga menjadi sebuah tantangan buat kita. Bagaimana mengelola pusat ekonomi yang ada di telah kota? Yang kedua, yang kita pertimbangkan adalah, apakah Jakarta, khususnya Jakarta, mampu tidak berkontestasi dengan kawasan-kawasan sekitarnya? Terus saja, tolong gambarnya, terus, 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 ini yang saya gambarkan tadi, kita bisa melihat betapa pusat pemerintahan sekarang itu, yang warna coklat itu, dikepung oleh pusat bisnis dan perdagangan. Jadi bisa dikatakan, di pusat pemerintahan yang sekarang ini, apa-apanya sangat mahal. bagaimana para karyawan itu, bagaimana para karyawan itu yang sebetulnya bekerja di pusat Tamrinsu di rumah, tapi rumahnya di pinggiran. Karena nggak sanggup beli rumah di situ. Jadi betul-betul kita yang di pinggiran itu karyawan pemerintah, kena sindrum ketiga gas. Pergi, pagi, pulang, petang, patat, panas, pegang-pegang, balang kursi, keramatannya pas-pasar. Kenapa saya jadi begitu? Karena terlalu jauh dari tempat tinggal, rumah terlalu mahal di situ. Tiga penyebab kemiskinan di Jakarta itu, satu, transportasi. Jadi bisa dikatakan, pusat pemerintahan yang ada sekarang ini, dengan tempat tinggal karena terlalu jauh, pengurus utama kemiskinan di Jakarta adalah, biar transportasi yang terlalu mahal. Berapa pendapatan kita? Bayangkan, berapa kali pindah ke rumah itu. Kedua, percayaan kedua penyebab itu, harga rumah dan sebuah rumah yang terlalu mahal di Jakarta. Baru ketiga itu adalah sembahnya. Jadi bisa dikatakan, kota ini memang kalau nanti pusat pemerintahan itu pindah, akan menjadi tantangan dan pertanyaan adalah, bagaimana mengelola pusat itu? Apakah investor, investasi, pemilik gedung, masih tertarik tidak untuk perinvestasi di kawasan itu, ketika kantor kementeriannya pindah, konsultan-konsultannya ikut pindah, kontraktor-kontraktornya ikut pindah atau tidak, itu perlu kita pertimbangkan, bagaimana mempertahankan gula, di kawasan yang demikian cepat berkembang itu, tetap bisa bertahan. Next. Pemerintah itu menguasai print LSD Jakarta terbesar. Nanti itu pertanyaan, apakah aset itu akan menjadi sebuah modal untuk pembangunan di Kalimantan Timur, itu juga menjadi terdolong. Tapi yang paling penting adalah, pengelolaannya oleh siapa dan bagaimana. Karena ini betul-betul ada begitu banyak aset, dan itu akan menjadi sebuah tantangan, bagaimana mengelola kawasan ini selanjutnya. Next. Lanjut. Nah, sekarang dinamika Jakarta dengan kawasan sekitar ini. Apa yang kita ambil? Pertama begini, tadi dikatakan oleh Kak Denang, bahwa Jakarta itu megacity terbesar, sepuluh besar. Tapi ingat, ada data terbaru yang mengatakan, pada tahun 2025, Jakarta akan menjadi megapolitan nomor satu di dunia, mengalahkan Tokyo. Di mana letaknya? Pada jumlah penduduknya. Tokyo kemungkinan start karena orang Jepang malah sepunya anak. Sekarang di kita, jumlah penduduk di kawasan Jabodetabik itu akan terbesar di dunia, dan kita ketahui bagaimana mengelola jumlah penduduk yang besar itu, kalau misalnya di tengahnya itu sudah tidak ada daya tarik besar lagi. Dulu masih ada yang terkarik, bekerja di Jakarta, bekerja di pemerintah, semua perkantoran ada di sana. Tapi bagaimana dengan tumbuh kembang daerah sekitarnya? Nah, ini tantangan benar, Pak. Sekarang, hampir dikatakan, di sekilir di Jakarta itu, ada lebih dari 20 kota-kota baru. Estate yang cukup besar. Pertanyaannya kan, apakah dia akan tumbuh kembang menjadi pusat-pusat bisnis baru atau tidak? Kita lihat. Next. Nah, ini yang jalan tol dan sebagainya, kita melihat, sekarang itu kalau layer tol itu, nanti sudah jor, ada ring satu, ada ring dua, sampai ke Bogor dan sebagainya itu, terus akan terintegrasi. Next. Nah, kita lihat lebih lanjut. Nah, ini. Ada yang menarik, Pak. Bahwa sekarang tumbuh kembang, kota-kota baru ke wilayah Timur Jakarta. Salah satu wilayah yang sangat pesat berkembang sekarang adalah Cikaran. Cikaran, Cibitu. Mengapa? Makanya ada jetpack elevated. Jangan tol. Karena apa? Ternyata di kawasan ini, betul-betul pertumbuhan pusat perindustria itu, makin lama, makin pesat berkembang. Kita tahu, ada Cikaran, ada Cikritu, sebentar lagi. Pak Timban. Pak Timban. Ada, tolong. Nah, ini. Ada pelangguan ini. 60% ekspor Indonesia itu dari Jakarta Cikritu. Dari industri itu. Sekarang nanti di Pak Timban itu, di Subak akan muncul pusat pelangguan baru. baru menggantikan panjung periuk. Industri-industri besar itu, akan mulai memaksimalkan pengembangan di Cipi Dung Cekaran. Saya bukan jawab, Pak. Dua tahun yang lalu, Astra itu minta pendapat saya, Pak Yayat, mohon maaf. Apakah kami tetap bertahan di Sunter atau tidak? Pernah kejadian banjir di tahun 2017, itu mobil-mobil mereka di Sunter itu, tenggelam semua. Begitu dia mendasaran, bagaimana penyelesaian persoalan banjirnya, ternyata pemataannya sulit buat mereka bertahan di sana. Pilihannya adalah relokasi. Dan kita tahu, estate yang paling menarik untuk membangun bisnis apartemen, kota baru, itu adalah biaya ketibur sana. Siapa pembeli terbesar? Ada tiga. Korea, Jepang, dan Cina. Jadi itu yang paling banyak membeli. Bahkan ada pengembang apartemen baru di sana, yang khususnya para ekspert dari Jepang, itu sudah bilang, kami sekarang membuat apartemen, sudah mirip seperti apa yang mau demoi oleh orang Jepang. Kenapa? Orang Jepang biasanya, kalau cari hiburan itu ke Blok M, Pak. Sekarang dia nggak mau, ngapain macet-macet ke arah sana. Mendingan saya di Cikara. Maka si para pelaku-pelaku usaha itu mementahkan, orang Jepang mangkuknya santan, makannya kapan, kebiasaan kapan. Jadi sekarang, efektif market terbesar di kawasan itu adalah pertumbuhan industri. Pertanyaannya, kalau ibu bantanya sudah pindah, apakah mereka tetap mau berkantor di Jakarta? Kemungkinan mereka akan menanam investasi besar-besaran di wilayah tersebut, apalagi di ujungnya ada kerta jati. Selain wilayah timur itu, yang menjadi tantangan kita, pertumbuhan kota baru, kita ingat, Cikara pun adalah UMB terbesar. Di Indonesia, 4,5 juta. Ngalakan Jakarta, bahkan sudah lebih. Nah, pertanyaan itu tadi, makin tinggi ekonominya, makin tinggi pertumbuhannya, makin bergerak infrastrukturnya, bagaimana dengan posisi Jakarta? Itu juga menjadi pertimbangan kita. Nah, next, lebih lanjut, wilayah barat. Wilayah barat. Wilayah barat tadi, Pak, mengatakan, ada tumbuh BSD, ada tumbuh Alam Sutera, ada tumbuh Sumarekon, R1. Di BSD itu ada pusat bisnis baru, Pak, ya. Ada perkantoran yang sangat lengkap. Bayangkan nanti, kalau ada MRT, yang diminta oleh pemerintah Jawa Banten itu, MRT menghubungkan dari jantung di HI, terhubungkan sampai ke Serpong. lewat 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 bulus, kalau misalnya itu jadi, kereta api mati ke sana. Orang mati ke depan, Pak, tidak pernah berpikir mau tinggal di Jakarta. Rata-rata semua memilih kotanya, tempat tinggal, lihat dekat Bandara. Kenapa? Gampang tinggal ke Kalimantan, urusan kita gak ke Jakarta lagi. Jadi semua orang berpikir, bagaimana urusannya mereka dengan lancar? Nah, tanggal 22 Januari kemarin, saya kebetulan diminta untuk mendampingi survei trak, bukan survei, untuk meletakkan posisi istana di mana. Dapat kabar informasi bahwa nantipun ada rencana pengembangan Bandara Baru di lokasi dekat di Bunga Kapi. Itu informasi. Bayangkan nanti, orang suka berpikir, tinggal aja di Cikaran, atau dari Kertajati tinggal terbang. Kesan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Bandara Soekarno-Hatta yang dikembangkan pada tahun 2025 itu harus mencapai 100 juta penumpang. Artinya, yang memulai Jakarta ini memang harus betul-betul seorang pemimpin yang juga paham tentang interprinernya. Tahu tentang investasi, tahu tentang masalahnya. Kalau hanya biasa-biasa saja, Pak, aduh, sangat disayangkan. Nah, kecuali nanti kalau mau berbagi lagi, ada Wali Kota Baru, nanti ada Wali Kota Jakarta Timur, ada anggota DPRD di Jakarta Timur, itu tergantung bagaimana naskah undang-undangnya. Kalau nanti terbentuk Provinsi Jakarta Raya, maka kita harus memperhatikan tadi Undang-Undang Ibu Kota Baru, Undang-Undang DKI. Kalau digabung dengan Jawa Barat, harus merevisi Undang-Undang Provinsi Jawa Barat. Harus merisik, karena terkait batas wilayah dan sebagainya. Dan kemarin waktu kami dengar pendapat dengan anggota DPD RI, dia mengatakan, mohon maaf Pak, di dalam naskah undang-undang Ibu Kota Negara Baru akan disebutkan terbentuknya Provinsi Ibu Kota Negara. Dan artinya, harus mencabut moratorium pengharan. Nah, sekarang sudah dibuka lagi berarti, ada potensi dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan, bagaimana Jakarta, apakah dalam tetap satu wilayah, dimengarakan dari 5 wilayah ekonomi atau diintegrasikan dengan wilayah Jabodetabek. Karena secara fungsional, Jabodetabek itu sudah merupakan kesatuan wilayah yang tidak dibisahkan. Maka itu tadi, tetap administratif atau fungsional. Terima kasih.